Ingin berbagi katanya kemarin kalau Syiladara Isa ini berbeda dengan Lian Firman Karena waktu mudik ke Bandung diberikan kelancaran, bisa kumpul sama keluarga Tapi belum kumpul sama keluarganya Fidi nih Karena belum mau ngomong secara gamblang Sebetulnya pacaran atau enggak? Nah langsung aja kita lihat ini dia beritanya Syiladara Isa Horor macet saat mudik lebaran Idul Fitri 2016 ini Sepertinya berhasil dihindari artis cantik Syiladara Isa Mengaku mudik sejak malam takbiran ke kota Bandung Bintang film Sabtu bersama Bapak ini Lega bisa melewati liburan mudik 3 hari tanpa kemacetan berarti Tak ingin momen kebersamaan dengan keluarga terganggu Sela mengaku seringkali mengajak ayah ibunda serta anggota keluarga lainnya Untuk menemani dia di berbagai acara hiburan Untungnya semua keluarga tak ada yang keberatan Sehingga lebaran selalu diisi kebersamaan antara mereka Dari malam takbiran sampai kemarin tanggal 8 pulang 8 malam Ke Bandung Kebetulan keluarga dari bunda semuanya di Bandung kan Terus keluarga ayah itu sebenarnya dari Padang Tapi beberapa kakaknya ayah ada yang tinggal di Bandung juga Jadi kita sekalian rutenya kesana semua Untungnya ya Ini gak tau ya mungkin rejeki anak solehan Jadi aku waktu pergi malam takbiran itu gak macet sama sekali Sepi banget Bener-bener sesepi itu Kayak gak ada orang jalan tau Paling pulangnya sih agak kena arus balik dikit Tapi masih gak separah itu sih Masih cukup normal lah untuk dari Bandung ke Jakarta Kalau lebaran itu kan biasanya momen sama keluarga ya Untungnya momen sama keluarganya gak hilang Karena walaupun aku judulnya kerja Tapi keluarga aku tetap ngikut kemana-mana Jadi kayak ada acara promo gini mereka ikut Jadi setelahnya kita bisa pergi kemana gitu Demi kebersamaan keluarga Sela sampai mengesampingkan urusan pribadinya sementara waktu Bahkan untuk bertemu dengan sang kekasih Fidi Aldiano Sela mengaku tak sempat karena kesibukan yang begitu padat Untuk sementara keduanya hanya saling bermaaf-maafan lewat akun media sosial mereka masing-masing Ini apa sih namanya ada acara juga di rumahnya Acara sama keluarganya juga Jadi kita untuk saat ini sama keluarga masing-masing Baru by phone aja Sebelum lebaran udah sempat minal Aidenwalfa izin Cuma kalau setelahnya belum Soal hubungannya dengan Fidi yang terkesan diam-diam Sela mengaku memang tak menginginkan kehidupan pribadinya terekspos kalangan media Bersama Fidi ia punya satu pandangan hanya ingin disorot soal karir dan prestasi belaka Buat aku sih Aku anaknya suka baca Termasuk baca komen di Instagram Membaca itu kan hiburan ya Begitu juga membaca komen di Instagram Buat aku hiburan untuk mengisi waktu senggang Jadi buat lucu-lucuan aja yang jalanin kan kita Tapi ya seru juga lihat pandangan orang-orang gitu Kemarin juga sempat ditanyain kenapa kesannya nutup-nutupin gitu Sebenernya enggak Sebenernya bukan nutup-nutupin Cuma kalau dari kita Kita akan lebih seneng kalau misalnya ditanyain tentang Eh Shila sekarang karyanya apalagi ya Mungkin dari Fidi juga Sekarang dia bisa ngeluarin apalagi ya Apa single atau album gitu Kalau dari kita sih menurut kita itu yang lebih penting untuk kita share sama orang-orang Karena bisa insya Allah niatnya menginspirasi anak-anak muda Yang seumuran kita juga gitu Kayaknya kalau soal relationship agak dangkal Kayaknya tidak inspiring gitu Ya minta didoain aja Kalau memang main to be ya Pasti akan jalan terus Walau jarang terlihat dekat bersama Fidi oleh publik dan media Bukan berarti hubungan Sela dan Fidi tak serius Sela bahkan berani menjamin Bila hubungan mereka sudah diketahui keluarga masing-masing Dia juga menganggap Fidi pria yang baik yang mengerti keadaan dirinya Untuk aku orang yang terdekat sama aku pasti harus kenal sama keluarga aku Siapapun itu either teman atau significant other Baik Baik Baik-baik So far sih anaknya sepertinya baik-baik aja di mata keluarga Oh gitu ternyata tuh betul Sekarang udah ketahuan berarti ya kan Memang pacaran tapi gak mau berbagi Katanya itu memang sih setiap orang Tapi bisa kok jadi inspiring Termasuk gimana kitanya juga ya kan Kalau kita punya inspiring gak ya pacarannya Atau berkarya bareng bersama ya kan Pacaran berkarya bareng gitu Banyak kok contoh yang lain Tapi ya kembali lagi itu hak semua orang Tapi kita sih mendoakan mudah-mudahan pancar ya kan Kayak lagunya Fidi lah nuansa bening Semuanya bening gitu ya Sampai kepelaminan mungkin Oke nah setelah ini juga pemirsa nih Kita akan menghadirkan berita Dari si lucu si imut Gempitan Nora Martin Nih ada baby Gempi Yang melakukan sesi pemotretan Dan ada mamahnya yang pengen curhat tentang Gempi Kira-kira seperti apa curhatnya Ini dia Gempi dan Gisel Penyanyi Gisel Anastasia Sepertinya tak ingin melewatkan Momen-momen menyenangkan bersama sang buah hati Gempitan Nora Martin Di tengah rutinitas yang padat Istri Gading Martin ini pun masih menyempatkan diri Untuk melakukan sesi foto bersama Gempi Dengan bantuan tangan-tangan profesional Untuk koleksi pribadi Lantas bagaimana keseruan ibu dan anak ini Melakukan sesi foto tersebut Berikut liputannya Selanjutnya Keren Jadi bagus Bagus Bukanya buang reis Keren Terima kasih. 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 Terima kasih.